Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sigitak Saya ucapkan terima kasih yang telah mengklik channel ini Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara menentukan panjang kabel Ketika kita ingin memasang peralatan elektronik Seperti mesin cuci, AC, ataupun yang lain Kita membutuhkan kabel sebagai penghantar tegangan Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas Bagaimana cara menghitung panjang kabel yang dibutuhkan Sebagai contoh saya akan memasang sebuah AC Jika diumpamakan kita telah mengetahui jenis kabel yang akan digunakan Dan selanjutnya Lalu bagaimana panjang kabel Dengan rumus L sama dengan S dikali UR Dibagi 2 kali I dikali Rho dikali Kospi Dimana L adalah panjang kabel S adalah luas penampang kabel UR adalah rugi tegangan I adalah arus Lalu Kospi adalah faktor kerja Dan rod tembaga adalah 0,01732 ohm Per segi per meter Lalu seumpamanya kita akan mencari L panjang kabel Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui Ialah S 1,5 UR rugi tegangan Ialah 220V dikali 5% Sama dengan 11V Lalu I sama dengan 4,2A Dan Kospi adalah 0,8 Dan Rho tembaga adalah 0,01732 Dengan menggunakan rumus tadi Kita hitung memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui L sama dengan 1,5 Ialah diameter penampang kabel Dikali UR Ialah rugi tegangan Dibagi 2 dikali 4,2 adalah ampernya atau arus Dikali 0,01732 Yang merupakan rod tembaga Lalu dikali 0,8 Ialah Kospinya Lalu hasilnya kita lihat dengan cara mengalihkan yang pada hitungan pertama 1,5 dikali 11 Hasilnya adalah 16,5 Lalu dibagi 0,1163904 Dan L panjang kabel yang dibutuhkan adalah 142 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!